Jokowi Dodo Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian RI Erlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di Padang. Erlangga menjelaskan pada tahun 2018, Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu peralatan serta bahan di laboratorium praktek sebesar 500 juta rupiah bagi SMK yang mengikuti link and match. Sehingga diharapkan bantuan itu bisa digunakan untuk memperbaharui peralatan yang saat ini sudah tertinggal hingga dua generasi. Memang dalam program link and match kita sediakan dana bantuan per SMK yang ikut link and match itu 500 juta untuk memperbaiki peralatan yang sudah ketinggalan dua generasi. Jadi kalau industri sudah masuk ke robotik, maka di sini masih mesin bubut yang lama, yang analog. Padahal dari analog itu ada pindah ke CNC, dari CNC robot baru kita bicara industri 4.0. Jadi sudah sangat ketinggalan, demikian peralatan-peralatan yang lain. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid menjelaskan kendala yang dihadapi oleh provinsi setempat yakni rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK. Mudah-mudahan dengan pendatangan Pak Menteri hari ini, Pak Sekjen datang di sini. Mohon izin kami untuk konsultasi berikutnya. Kami mohon dibantu untuk bisa bagaimana SMK-SMK kami yang 113 tadi, yang ribuan lulusan juga ingin mendapatkan pekerjaan. Sebagaimana tamatan dari SMK dan SMP ini? Saat ini, upaya yang dilakukan Pemprov Sumbar meningkatkan serapan dudusan melalui pelibatan dunia usaha yang menentukan mata pelajaran pada bidang keahlian sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Langkah itu dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran terbuka di Sumbar yang mencapai 5,8 persen pada 2017. Dari Padang, Sumatera Barat, Fandi, Kantor Berita Antara Muwartaka.